Kita kini informasi selanjutnya pasca banjir disertai dengan lumpur puluhan kepala keluarga di Mamuju, Sulawesi Barat mengungsi lantaran rumah mereka dipenuhi dengan lumpur. Pada saat ini warga membutuhkan bantuan tambahan makanan serta perlengkapan bayi. Banjir yang menerjang 4 dusun di Desa Sondoang, Kecamatan Kaluku, Sulawesi Barat berdampak terhadap 365 kepala keluarga. 45 kepala keluarga diantaranya kini berada di pengungsian antaran rumah mereka dipenuhi dengan lumpur tebak. Dengan mendidikan tenda darurat, pengungsi banjir ini membutuhkan bantuan sejumlah kebutuhan dasar seperti bantuan makanan dan perlengkapan bayi. Pelaksana tugas Kepala Desa Sondoang, Sapriyono, mengatakan pengungsi juga membutuhkan obat-obatan untuk menegah nyakit selama di Indonesia. Sementara itu tim badan peranggulangan bencana daerah atau PPBD Mamuju telah mendidikan tenda untuk dapur umum. Sejumlah bantuan berupa makanan cepat saji mulai berdatangan ke posko ini untuk penanganan pengungsi banjir. Sebelumnya hujan ras yang mengguir Mamuju, Sulawesi Barat mengakibatkan banjir bercampur lumpur. Salah satu wilayah yang terdampak banjir adalah Desa Sondoang, Kecamatan Kaluku, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Di lokasi ini ratusan rumah warga terendam air yang bercampur lumpur. Banjir ini terjadi akibat bendungan Kaluku meluap setelah diguyur hujan selama berjam-jam. Petugas badan peranggulangan bencana daerah atau PPBD Mamuju melakukan pembersihan rumah warga dengan kendaraan khusus. Sementara watercannon Polresta Mamuju juga dikerahkan untuk membersihkan material lumpur di jalan. Banjir juga mengakibatkan sejumlah fasilitas umum terdampak seperti fasilitas kesehatan dan sejumlah sekolah. Hingga saat ini PPBD Mamuju melakukan assessment untuk pendataan lebih lanjut.